Pekan ini sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 Jam. KPK menyebut indikator tata kelola pemerintahan daerah yang baik pada Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019, Jakarta mendapatkan angka 91 persen, sedangkan pada tahun ini mengalami penurunan hingga 76 persen. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta. Rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan jajarannya. Pandemi yang masih belum berhenti, tak menyurutkan langkah sejumlah kementerian dan lembaga untuk meluncurkan berbagai program dalam upaya memulihkan perekonomian nasional agar tak terjadi penyimpangan dan membuka celah korupsi. Dibutuhkan pengawasan dan koordinasi antar lembaga sedari dini. Pesan ini diutarakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri pada Rapat Kerja Teknis atau Rakernis Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri tahun 2021 di Jakarta. Firly mengatakan koordinasi antar lembaga kementerian berperan vital dalam konteks pengawasan sejumlah program pemerintah, khususnya terkait pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Sekarang di dalam kondisi pandemi, Kamprika sudah sejak awal ikut serta dengan pemerintah bagaimana bisa keluar dari krisis kesehatan, tetapi kita juga tetap bisa mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Kita masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kita masih bisa mempertahankan iklim usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima rilisensi lembaga sertifikasi penyuluh dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penyuluh anti-korupsi adalah salah satu inovasi yang dilakukan KPK dan merupakan titik awal untuk pengembangan upaya pemberantasan korupsi. Ia yakin akan banyak tumbuh ahli pembangun integritas sehingga bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berintegritas. Turut hadir pada pertemuan ini, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktur Peran Serta Masyarakat KPK, serta Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti-Korupsi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan SMT yang merupakan tersangka dugaan suap pengurusan terminasi kontrak di Kementerian ESDM. KPK menetapkan SMT sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 dalam perkara dugaan suap pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP 2B PT Asmin Kualindo Tuhub di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KPK menahan SMT selama 20 hari sejak 6 hingga 25 April 2021 di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan barang rampasan dengan total nilai Rp29,5 miliar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agama, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Total aset yang diserahkan adalah sebanyak 10 bidang tanah dan 1 bangunan. Semua aset ini merupakan barang rampasan dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama terpidana fuad amin. Alhamdulillah Menteri Keuangan punya ide. Di samping lelan, ada berikutnya adalah penggunaan penentapan status penggunaan. Nah ini lebih bagus. Jadi barang rampasan merupakan alih milik negara tidak hilang, tetapi dimanaangkan oleh negara kembali melalui penentapan status penggunaan. Dewan Pengawas KPK melakukan sidang pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai KPK. Dalam sidang ini, Dewan Pengawas KPK memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu anggota Satgas KPK karena terbukti melakukan penggelapan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah disita KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi melantik 8 penyidik dan penyelidik di gedung merah putih KPK. Pelantikan ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat fungsi penindakan KPK. 8 orang yang dilantik sebelumnya telah mengikuti rangkaian seleksi yang dilakukan secara independen. KPK menahan AUS, Bupati Bandung Barat, dan AW, anak AUS yang juga tersangka dari pihak swasta dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Sebelumnya, KPK telah menetapkan AUS dan AW bersama-sama dengan MTG sebagai tersangka dan telah diumumkan pada 1 April 2021. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam Anti Korupsi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.